Hai, saya Luki dari kelas-kelasi pak, saya ingin menjelaskan tentang indera pembau. Ini Budi akan membahas tentang indera pembau, yaitu hidung. Hidung terdiri atas dua lubang hidung dan rongga hidung. Rongga hidung dibentuk oleh tulang hidung dan tengkorak. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan rambut halus yang disebut dengan rambut hidung. Rambut hidung dan selaput lendir ini berguna untuk menahan kotoran yang masuk bersama-sama dengan udara pernafasan. Kotoran tersebut dapat berupa debu, cairan, kuman, atau mikroorganisme lain yang masuk dari udara dan kemudian diperangkap oleh lapisan mukus. Selain itu, hidung juga berfungsi sebagai organ untuk membau karena reseptor bau terletak di mukosa bagian atas hidung. Hidung juga membantu menghasilkan dengungan atau fonasi. Adanya reseptor pembau atau kemoreseptor yang ada di dalam hidung manusia menyebabkan kita dapat mengetahui berbagai macam bau. Bahkan, hanya dengan membau saja kita dapat mengetahui nama benda tanpa harus melihatnya. Sel-sel reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsangan zat kimia berupa uap terletak di rongga hidung bagian atas. Reseptor pencium tidak bergerombol seperti tunas pengecat. Di akhir, setiap sel pembau pada permukaan epitelium mengandung beberapa rambut-rambut pembau yang bereaksi terhadap bahan-bahan kimia bau-bauan yang ada di udara. Bagaimana proses terjadinya pembauan? Aroma atau bau suatu benda yang berbentuk gas terhirup oleh hidung dan masuk ke hidung. Kemudian uap atau gas yang terhirup ini akan larut dalam lendir dan sampai pada sel reseptor atau ujung saraf pembau yang berfungsi mendeteksi zat kimia yang ada dalam udara pernafasan. Ujung-ujung saraf pembau yang bergabung dengan pembulu pencium dan berada di belakang rongga hidung kemudian meneruskan rangsang bau yang diterima ujung-ujung saraf pembau. Setelah itu, rangsang bau diteruskan ke pusat penciuman melalui saraf bau yang berada di otak. Oleh otak, rangsangan tersebut ditanggapi sehingga kita dapat mencium bau tersebut. Terima kasih.